Hai, Assalamualaikum Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa mengunduh atau mendownload jurnal yang bermutu, yaitu Scopus atau mungkin yang ISI, tapi kita lebih mudah mengunduhnya karena di jurnal Scopus itu memang ada yang open access, tapi ada juga yang berbayar. Nah, sementara kita menginginkan mengunduh sesuai dengan judul bagaimana supaya tetap kita bisa lancar mengunduhnya atau mendownloadnya. Nah, kalau sudah temanya seperti itu, kita pasti ingat dengan salah satu ilmuwan yang namanya Alexandra Elbagian Nah, Alexandra Elbagian ini adalah salah kalau bisa dibilang kontroversi, ada yang bilang pahlawan, ada yang bilang apa ya, seorang yang melakukan ilegalitas terhadap pengaksesan dari sebuah atau apa ya, pengaksesan dari jurnal. Tapi di sini kita tidak membahas itu karena kita sebagai peneliti, sebagai orang yang memang butuh ilmu. Di sini saya coba share untuk bagaimana teman-teman bisa mengunduh jurnal yang mana tidak menyulitkan kita gitu ya yang bisa kita unduh secara gratis. Nah ini yang pasti Alexandra Elbagian ini adalah orang yang berperan dalam membuat sebuah sebuah apa ya namanya sebuah teknologi yang mana teknologi itu bisa mengambil atau mendownload dari jurnal-jurnal yang seharusnya tidak gratis tapi gratis. Tapi ini dari hasil konsensus dari para ilmuwan saya lupa tahunnya berapa itu menyatakan bahwa tindakan dari Alexandra ini sah-sah saja. gitu ya nah nanti mungkin teman-teman bisa bisa mencari mencari literasi yang hubungannya dengan Alexandra Elbagian itu secara gamblangnya. Oke kita tidak membahas itu lebih detail kita langsung ke teknisnya. Oke teman-teman misalnya kita ingin mengunduh file file jurnal yang ada di Skopus oke saya masuk ke Science Direct ya ke Publisher Science Direct nah jadi jurnal-jurnal Skopus itu banyak yang ada di sini meskipun yang ada di Science Direct itu tidak semuanya terindeks Skopus nah katakanlah saya ingin mencari ya salah satu kata kunci biasanya kalau saya mengambil kata kunci itu saya masuk ke Abstract supaya lebih lebih apa ya kalau Abstract itu lebih detail gitu ya jadi di dalam semua yang kata yang kita masukkan dimana di Abstract itu ada maka apa yang ada dalam Science Direct itu akan muncul oh ya teman-teman untuk Science Direct kita login dulu ya jadi biasanya loginnya menggunakan email dari Google nah ini kita bisa login tapi sebenarnya meskipun tidak login pun tidak masalah cuma sebaiknya login oke misalnya saya mau mengambil atau mau mencari literatur yang berhubungan dengan gamification gitu ya kemudian saya ketikan disini kemudian klik search nah disini kan disajikan ya ada yang open access seperti ini nah ini adalah tandanya open access kalau open access berarti kita bisa mendownload secara gratis nah dibuktikan dengan ini kalau ini tidak masalah jadi kita langsung klik bisa download saja begini saya open link new window aja ya nah ini kan kita langsung bisa download nah tidak masalah kan langsung kita bisa download seperti ini nah misalnya saya beri nama lain misalnya artikel A nah ini yang open access nah ini saya tutup lagi kemudian kita bisa mencari yang bawahnya nah kita bisa bandingkan yang ini ini open access dimana disini sudah disiap disediakan untuk downloadnya tapi yang ini yang bawahnya ini ini tidak open access nah tidak open access inilah yang kita membutuhkan teknik khusus untuk mengambilnya nah teknik khususnya kita harus membuka situs yang namanya skyhub nah sebelumnya kita perlu membuka dulu kita open link in new tab nah filenya sorry link dari jurnalnya ada disini tapi kalau kita ingin mendownload kita diminta untuk membayar maka bagaimana supaya artikel ini bisa kita ambil nah kita membuka lagi windows baru kemudian kita open sci dash hub dot tw nah kalau sudah muncul halaman ini berarti halaman apa sci hub ini bekerja atau sky hub ini bekerja catatan tersendiri teman-teman bahwa karena apa ya ini seperti apa ya dianggap legal dianggap ilegal tapi juga ini para ilmuwan menyatakan ini juga legal gitu ya maka bagi publisher-publisher yang yang merasa mungkin dirugikan atau bagaimana berusaha untuk meng apa mensuspend atau mungkin memblok berusaha untuk memblok situs ini untuk itu kalau misalnya nanti teman-teman ketika situs ini tidak bekerja nanti bisa googling saja bisa googling saja mencari sci hub di google alternatif alternatif dari sci hub kadang ada sci hub scc ada sci hub hub dot blablabla begitu ya itu biasanya tergantung dari nanti ketika dia di blog tapi itu biasanya siwatnya sementara kalau situs resminya ini memang ini sci hub dot tv ini nah seperti itu nah kembali ke proses download tadi ya jadi kita tadi kan sudah punya file ini kan sudah punya apa link dari jurnal yang akan kita akses ini maka kita masuk masuk ke halaman ini dan kita masuk ke address kemudian kita copy paste ctrl c kemudian masuk ke sci hub nya kemudian masuk ke sini ke address nya ini kemudian kita paste atau ctrl v gitu setelah itu baru kita klik open nah kita klik open nah ini kan artinya ini bisa dibuka dan bisa di download nah kalau mau mendownload kita bisa langsung seperti ini jadi misalnya ini saya beri nama artikel b artinya kita berhasil gitu ya berhasil untuk membuka sorry mendownload dari file jurnal yang sudah kita cari tadi menggunakan sci hub ini nah saya coba cari lagi ya saya coba cari lagi artikel yang mungkin baru nah karena biasanya kalau artikel baru itu nanti sci hub meminta untuk kita meng-inputkan kata kunci yang sudah disediakan disana cuma begini untuk sci hub ini ada yang memang dia tidak bisa membuka jadi ketika kita open memang sci hub tidak bisa membukanya jadi tidak semua ya tapi sebagian besar bisa saya coba mencari artikel yang terbaru misalnya tahun 2020 nah ini biasanya ada yang bisa ada yang tidak gitu ya misalnya ini ya saya ambil misalnya ini saya coba oh sorry ini aja deh oke saya coba masuk ke sini ini artikel tahun 2020 kita coba ada perbedaan tidak ya dengan yang tadi ya kita copy kemudian kita masuk ke sci hub nya kemudian kita paste dan open oh kebetulan sama kebetulan sama kadang ada yang artikel baru itu dia minta kata kunci nah kalau minta kata kunci nah langsung saja teman-teman bisa inputkan kata kunci atau hint hint ya hint dari huruf-huruf yang sudah disediakan oleh scihub itu nah setelah itu kalau kalau sudah terkumpul kita tinggal pengumpulannya di misalnya di aplikasi Mendeley gitu ya jadi saya misalnya saya masukkan ke sini kemudian saya add dan kita cari artikelnya tadi misalnya artikel A dan B kita open nah ini kan nah ini kita bisa langsung membukanya di sini oke oke teman-teman itu dulu untuk pengalaman atau tutorial tentang bagaimana mengambil atau mengunduh artikel jurnal skopus yang mudah atau mungkin memang butuh yang yang mengambil secara gratis bisa mengikuti tutorial ini oke jika suka dengan video ini silahkan like subscribe dan share terima kasih atas dukungannya assalamualaikum